Anggota Polreslu AFDHR ternyata tidak hanya membuat tulisan mural, sarang korupsi dan sarang pungli, dimah Polreslu hingga viral. Rupanya dia juga seringkali membuat postingan di akun media sosialnya, terutama Facebook menyeroti perkara dugaan praktik pungli di Polreslu, terkhusus Satuan Lalu Lintas. Melalui postingan di akun Facebook Hairul RC diduga miliknya, AFDHR menuliskan kalimat, Semoga Allah SWT memberikan petunjuk serta hidayah kepada Pak Kejari Luhu untuk memberantas pungli di Luhu. Postingan tersebut diunggah pada hari Sabtu 15 Oktober 2022, Atau bersamaan munculnya tulisan mural di beberapa tempat di map Polreslu, termasuk di salah satu mobil operasional Satu Lantas Polreslu. Dalam postingan tersebut diunggah juga screenshot percakapan WA, ada pun tulisan dalam screenshot WA diduga dari AFDHR. Minta tolong Pak Kejari, ada sarang pungli di Polreslu, kami disuruh bayar rata-rata pembuatan SIMC 200 hingga 300 ribu, padahal sesuai ketentuan pembayaran PNBP hanya 100 ribu, mohon perhatiannya Pak Kejari Luhu. Tak hanya itu, pada tanggal 21 September 2022 lalu, lewat akun Facebook, diduga milik pribadinya, AFDHR juga membuat postingan menyoroti kinerja Polreslu yang ditudingnya syarat berbagai penyimpangan penanganan berbagai dugaan tindak korupsi. Bahkan AFDHR memosting juga foto Kapolri. Salah satu unggahan tulisan AFDHR bahwa ternyata sejak itu baru saya ketahui bahwa seluruh anggaran operasional seluruh fungsi atau Rekskrim Intelkam Binmas Satu Lantas Polsek Jajaran Polreslu telah dipotong atau sunat oleh para oknum pimpinan Polreslu. Termasuk AFDHR mengungkapkan lewat postingannya tersebut bahwa saat dirinya menjabatkan it, tipikor Polreslu, banyak penyimpangan penanganan kasus korupsi di Polreslu, termasuk dia juga menyoroti dugaan pungli di satuan lalu lintas terkait pengurusan SIM. Banyak postingan AFDHR melalui akun Facebook pribadinya tersebut, akun Facebook HRC. Namun, salah satu postingannya yang juga sangat menggelitik nuraninya sebagai anggota polisi disampaikannya pada unggahan tanggal 13 Agustus 2022. Unggahan tersebut berupa gambar foto pakaian seragam perwira Polri berpangkat IPDA dengan lubuhan kalimat Saya mencintai profesi ini, saya hanya benci orang-orang yang merusak nama baiknya. Menariknya, AFDHR tak menampik jika dirinya yang membuat tulisan mural, sarang korupsi, dan sarang pungli di Mapolreslu. Bahkan, dia mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Kepada wartawan di Mapolreslu, Sabtu 16 Oktober 2022, AFDHR menegaskan, jika dirinya tidak asal menulis dan dirinya siap membuktikannya dan mempertanggungjawabkannya. Termasuk AFDHR tak membantah jika dirinya telah menyebar percakapan internal grup Polreslu, di mana salah satu komentarnya yang mempersoalkan kasus pungli dan korupsi, Dana Dipa Polreslu. Kapolreslu, AKBP Arisandi mengakui jika Aibda HR yang telah membuat beberapa tulisan mural di Mapolreslu. Menurut AKBP Arisandi, HR adalah anggota aktif Polreslu berpangkat Aibda. Dia juga menyebut jika Aibda HR menderita gangguan mental atau masalah psikologis atau kejiwaan. AKBP Arisandi juga mengatakan Aibda HR pernah menjabat sebagai kanit tipikor Polreslu sejak Sabtu siang 15 Oktober 2022 telah diamankan tim propam Polreslu. Soal Aibda HR mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan, AKBP Arisandi menyebut jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur RSUD Batara Guru Belopa dan meminta rekam medis Aibda HR sesuai hasil rekam medis tersebut, Aibda diriak dosa mengalami psikotik akut. AKBP Arisandi menyebut beberapa bagian dinding Dimapolreslu yang telah dicoret-coret oleh Aibda HR telah dibersihkan dan dicat kembali demi kenyamanan masyarakat yang dilayannya di Polreslu. Dim Redaksi Kurang Seruya mengabarkan